Nah kalau ini Integralin ya Ini kan integral tentu ya Jadi integralin dulu X pangkat 3 jadi Sorry, X pangkat 2 jadi X pangkat 3 3 nya kesini Jadi seperti 3 Pindah ke bawah ya Plus X pangkat 2 4 nya dibagi 2 jadi 2 Min 12 X Ini kan tanda mutlak nih Jadi 4 min 8 Masukin 4 dulu ke 3 Ini kan seperti 3 kali 4 pangkat 4 pangkat 3 4 dulu yang dimasukin kesini Tambah 2 kali X nya jadi 4 pangkat 2 Dikurang 12 kali X nya 4 Dikurang Dalam kurung Min 8 sekarang ini selalu dikurang Dengan sisi 1 nya lagi Yang di bawah Seperti 3 Dikali Min 8 pangkat 3 Wah ini kan gak muat nih ya Plus Saya dibawa aja 2 kali X nya kan Min 8 Pangkat 2 Dikurang 12 Ya 12 Ini X nya kan Min 8 Kali min 8 Ya 4 pangkat 2 4 pangkat 3 64 64 kali 1 per 3 Ya 64 per 3 4 kuadrat 16 kali 2 32 Min ini 48 Ya Dikurang Min 8 pangkat 3 Itu min 5 12 ya Min 5 12 kali 1 per 3 Min 5 12 per 3 Min 8 pangkat 2 Itu 64 kali 2 128 Plus 128 Min 8 kali min 12 Ya Plus 108 Eh 108 96 Nah ini Sama-sama 3 nih Dengan yang ini nih Ini kan kalau keluar jadi plus kan 5 12 nya Jadi 6 4 per 3 Plus 5 12 per 3 Gitu Ya Yang pecah sama pecah Saya kumpulin 32 dikurang 48 Itu jadi Min 16 Ya Terus ini kan kalau ditambah 128 Ditambah 128 Ditambah 96 Itu Jadi 200 24 Gitu Ya Ini kan keluar Ke kiri nih Ini kan 224 Ini kan positif Di luar negatif Jadi Kalau keluar jadi negatif 224 Nah 64 tambah 5 12 500 Ya 76 Ya Per 3 Gitu Min 16 Min 224 Jadi Min 200 Jadi 40 Gitu 576 Dibagi 3 Ya 5 dibagi 3 1 Sisanya 2 27 93 Ya Eh 93 192 Ya Dikurang 240 Ya 576 Dibagi 3 192 Dikurang 240 Sama dengan Negatif Min 48 Gitu Nah Kalau di soal yang tadi kan dia Mutlak nih Ya Mutlak Jadi dia Tetap 48 Nggak boleh negatif Karena kan awalnya soalnya dimutlak Tuh Ini tanda mutlak Ya Seperti itu Tetap 40 2 Dikurang 4 3 6 10 12 12